Merdeka, 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 saya heran ya, kenapa wartawan tuh gak mau begitu ya, kaliannya orang Indonesia apa bukan toh, kalau, eh, eh, diulang, diulang bu, diulang, diulang, alah, pentingan merdeka apa foto? Merdeka, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, gayung gak bersambut atau bisa dikatakan bertepuk sebelah Tangan, jadi agak bunyi gitu ya, ini agak membuat kecewa Megawati tampaknya, karena apa sih yang bisa dilakukan Megawati ketika ketemu banyak orang, biasanya adalah merdeka, gitu kan, merdeka, eh, wartawan gak ada yang nyaut, diem semua Wartawannya diam saja, mungkin Megawati berharap dengan dia berteriak merdeka, merdeka, begitu akan disambut juga oleh wartawan dengan teriakan yang sama, merdeka, gitu kan Lalu kecewa lah itu Megawati, ya, apa kalian ini bukan orang Indonesia? Nah, setelah itu coba lagi, merdeka, merdeka Dan wartawan itu pun mungkin dengan lirih ya, atau menghibur Megawati, ya, merdeka, gitu, bisa jadi begitu pemirsa Ini memang, ya, usia-usia Megawati itu secara psikologis memang perlu perhatian, ya, dari banyak orang Ya, orang kalau sudah berusia 60 tahun lebih, egonya mulai muncul, sudah di atas 70 tahun, itu gak peduli Pokoknya dia yang benar, biasanya akan begitu Jadi kalau kita memahami, apa namanya, orang-orang yang sudah usia segitu Apalagi dengan perilaku yang, ya, biasa-biasa saja, ya, bukan ulama yang cukup bagus atau apa, begitu Biasanya, ya, ada yang mengatakan, bahkan ini ditekaskan ke Al-Quran itu kembali ke anak-anak lagi Itu sebetulnya bukan karena kulitnya menjadi muda, atau menjadi segar kembali, enggak Ya, cara berpikirnya, ya, perilakunya kembali ke anak-anak, gak peduli, ya Tetapi memang patut dianalisis pemirsa, kenapa sih wartawan itu tidak antusias untuk mendapatkan atau untuk merespon ajakan yel-yel yang disampaikan oleh Megawati Kan tinggal ngomong, merdeka, merdeka Tapi bisa jadi juga secara teknis, ini karena biasanya wartawan yang pegang foto itu, ya, agak berat juga, kan Lagi fokus, Megawatinya bilang, merdeka, merdeka Nanti fotonya gregeli bagaimana, ya, jatuh, kameranya bagaimana, ya, kan Tetapi juga ada mungkin sudut yang memang layak untuk dipertanyakan Ibu sih bilangnya merdeka-merdeka aja, gitu kan Tetapi kenapa ketika partai PDIP berkuasa, menguasai pemerintah, hampir menguasai lini kehidupan Mendapatkan dukungan rakyat, justru situ nyinyir kepada rakyat kecil Itu mungkin juga wartawan tahu, kan, ya, tukang bakso di nyinyirin, tukang gorengan di nyinyirin Ibu-ibu rumah tangga yang ngeluh karena harga minyak goreng mahal ikut-ikutan di nyinyirin Bahkan, ya, bahkan ibu-ibu yang pengajian di nyinyirin juga, coba, ya kan Menurutnya, kapan itu mengurus anaknya? Oh, berarti dia nggak ngerti Kalau ibu-ibu itu pengajian, itu mencari ilmu Dan dari pengajian itulah yang dikemukakan oleh para ustad, ulama, kiai, dan lain sebagainya itu Ajaran Al-Quran itu luas sekali Ya, ini mungkin juga penting bagi Megawati untuk belajar Al-Quran Supaya paham Karena mempelajari kehidupan itu Ya, kalau paham kita sampai kepada tingkat pemahaman pasca kehidupan Perilaku semua orang itu pasti akan berubah Ya, kalau tahu, kalau paham, ya Akan berubah semua, ya Dan ibu-ibu yang ngikut pengajian itu Jelas bahwa dia sangat peduli dengan anak-anaknya Justru karena peduli dengan anak-anaknya itulah Maka ibu-ibu ini pengajian Kalau orang nggak pernah pengajian Biasanya malah nggak peduli pada anak-anaknya Dibentak dengan cara-cara kotor Dan anaknya akhirnya bergajul semua Ya, itu Nah, mungkin dengan melihat latar belakang Kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir inilah Mungkin akhirnya Daya undang atau daya ajak Megawati lagi Sudah tidak lagi didengar oleh para wartawan Nah, itu pemirsa Bisa kira-kira penjelasannya kayak begitulah Karena apa ya pemirsa Ngapain juga mengikuti-ikuti-ikutan Dengan hanya merdeka-merdeka seperti itu Tetapi kenyataannya kebijakan satu partai Kebijakan rejim yang didukungnya Justru tidak membuat rakyat Indonesia itu merdeka Ya, ini memang menjadi pertanyaan juga Kita-kita juga Ya, cobalah misalnya Megawati Kedalam satu forum yang majemuk Yang beragam gitu Bukan para kader PDIP Coba aja Dia mengatakan merdeka, merdeka, merdeka gitu kan Siapa yang akan nyambut Karena apa? Orang mengajak Biasanya juga Dilihat rekam jejaknya Layak enggak ini mengajak Mengatakan seperti ini Tapi kalau misalnya rejim yang didukungnya Atau partainya sendiri justru Banyak korupsinya Ya, ngapain? Kan begitu Ya, kita lihat aja nantinya Kan begitu Nah, di sini pemirsa memang Peristiwanya itu adalah Usai bertemu Zulkifli Hasan kemarin Ya, saat di mana Ya, Pan itu sendiri juga mengatakan Belum jelas untuk mendukung Ganjar Pranowo Belum mantap untuk mendukung itu Tetapi ini kelihatannya Saat bertemu ya Bukan usai bertemu Jadi teriakan merdeka itu adalah Mungkin mengawali pertemuan dengan Zulkifli Hasan Megawati sempat mengajak wartawan Untuk berteriak Dengan salam merdeka Yel-yel merdeka Namun wartawan itu Diam saja Maka Megawati pun mempertanyakan Kenapa wartawan enggan Meneriakan kata merdeka Dan lebih memilih Mengambil gambar Nah, ini Megawati enggak ngerti Cara berpikirnya Para wartawan Dan wartawan mungkin Ngerti juga Ngapain juga kan Sudah biasa itu Kata merdeka kita ucapkan Kan begitu Tetapi Ya, kita harus merdeka dari apa Kalau dulu merdeka dari penjajah Kita sekarang merdeka dari apa Ya Merdeka dari koruptor Oh enggak juga Karena koruptor itu Sangat dominan di negeri ini Dan itu partinya mana Merdeka dari Mafia-mafia Yang dikatakan oleh Mahfud MD Yang didukung oleh para pejabat Jadi kata merdeka itu Kehilangan Maknanya Karena rakyat Disandra Oleh kepentingan-kepentingan Mafia dan lain sebagainya Itu sudah dijelaskan Anis dan lain sebagainya Nah Megawati bahkan mempertanyakan Apakah wartawan orang Indonesia Atau bukan Ya Ya Kalau dilihat dari etnisnya Bisa dilihat sendirilah Ya kan Merdeka 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 Saya heran ya Kenapa wartawan Tidak mau begitu ya Kalian orang Indonesia Apa bukan Toh Ya Pentingan merdeka Atau foto Wah Kelihatannya Agak meninggi Apa Bahasa Ungkapan Atau pernyataan Megawati ini Namun Akhirnya Megawati Menguji lagi Dengan seruan Kembali Salam Merdeka Dan para wartawan pun Ikut berteriak Ya Teriaknya saya kira ya Merdeka Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati